Assalamualaikum Wr Wb Oke teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Arief Di video kali ini saya akan membahas tentang burung di sangkar layang Dan pastinya tentang cara merawatnya dan juga cara-cara awal agar burung itu mau hingga di sangkar layang Karena banyak banget teman-teman yang masih ingin belajar, yang masih pemula ingin memelihara burung di sangkar layang Jadi saya akan ngasih tahu cara-caranya dan sangkar layang yang seperti apa dan cara merawatnya agar burung itu mau cepat hingga di sangkar layang Karena semua itu ada prosesnya teman-teman Kalau teman-teman salah masang atau cara-cara nanti bisa kakinya bisa luka dan juga bisa gimana Pokoknya banyak banget teman-teman, jadi ada tahap-tahapnya Tapi jika burungnya sudah berhasil di sangkar layang, sudah terbiasa di sangkar layang Dia itu akan terbiasa dan burung itu akan lebih nyaman di sangkar layang Oke teman-teman, kita lanjut aja ya ke tutorialnya Oke teman-teman, itu di depan ada burung kecil teman-teman Yaitu namanya burung kemade ya teman-teman Emang melawan cahaya teman-teman, mataharinya ada di sana masanya teman-teman Jadi agak hitam, tapi itu burung kemade ya teman-teman Dan dia sudah nyaman ya teman-teman di sangkar layang Gitu teman-teman, karena posisinya sudah tepat ya teman-teman untuk burung sangkar layangnya Oke ya, dan disini ada juga burung-burung yang lain teman-teman Ini ada burung soko ontong ya teman-teman ya Ini ya teman-teman, ini burung soko ontong Walaupun dia terjatuh, dia akan kembali lagi teman-teman Akhirnya dia itu akan hinggap lagi teman-teman Jika kita salah teman-teman cara-caranya, nanti dia itu sekali jatuh, dia itu akan gelantung teman-teman Jadi ada prosesnya ya teman-teman Dan disini juga ada burung kutilang teman-teman Terlihat jelas ya burung kutilang teman-teman Dia itu hasil pikatan teman-teman, mudah hutan teman-teman Nah itu ya Dan dia itu walaupun masih lempat-lempat teman-teman Tapi dia itu sudah bisa menyetabilkan dirinya teman-teman Sehingga burungnya itu tidak terjatuh ke bawah teman-teman Oke, dan disini ada juga teman-teman Ini burung kutilang tua hutan, bukan mudah hutan lagi Tua hutan, saya dapatnya sudah tua banget teman-teman Saya dapatnya di hutan, emang ini emang di hutan dapatnya teman-teman Di alas ya Emang bukan di perdesaan, emang di alas teman-teman Saya dapatnya Dan burungnya ini saya bawa pulang karena sayapnya habis teman-teman Kena pulut Jadi harus saya rawat dulu teman-teman Dan sekarang dia sudah dirawat, sudah mulai bunyi-bunyi ya teman-teman Dan dia itu sudah ahli di sangkar layang teman-teman Walaupun dia itu sudah terjatuh, dia itu akan kembali lagi teman-teman Contohnya ini ya, ini akan kesit teman-teman Nah itu ya, karena saya kurang merawatnya teman-teman Bentar ya, nanti walaupun jatuh lah itu, kembali lagi teman-teman Nah itu teman-teman, nah itu ya, jatuh dia akan kembali lagi teman-teman Oke itu, nah kan Itu semua ada prosesnya teman-teman Itu nggak salah-salah teman-teman ya Ada cara-caranya teman-teman Oke itu banyak lagi teman-teman, kalau dijelasin nanti malah kepanjangan videonya Kita langsung saja dengan tutorialnya Kita ke prosesnya teman-teman Disini sudah saya siapin 3 burung ya teman-teman Ini burung kemade Ini burung putih lang ya teman-teman Dan ini burung cokontong yang saya rawat itu ya teman-teman Dan disini sudah saya jelasin Ini dapatnya dari mudah hutan atau gimana ya Ini dari kecil teman-teman Tapi sudah terbang teman-teman Tapi belum bisa makan sendiri Setelah saya rawat, beberapa hari dia sudah makan sendiri teman-teman Dan untuk ini ya teman-teman Ini pelihara dari kecil ya teman-teman Nah ini dari kecil teman-teman Dan yang ini untuk burung apa ini Sepontong ini Ini hasil dari pikatan teman-teman mudah hutan Ini positif mudah hutan banget teman-teman Yang pertama teman-teman yang harus kita lakuin teman-teman Agar burung itu cepat enak, cepat nyaman teman-teman Hinggapnya di sengar layang Yaitu dengan cara bikin sangkarnya teman-teman Model sangkarnya teman-teman ya Model sangkar yang nyaman itu model yang seperti ini teman-teman Model seperti ini Ini untuk burung kecil ya teman-teman Model seperti ini Walaupun burung kecil, burung besar sama aja teman-teman Intinya yang bawah itu usahakan cari yang lebar dulu Bagian lama apa ya Bagian bawah ini carilah yang lebar teman-teman Agar burung itu kalau turun Dia itu enggak sampai gelantung teman-teman Dan usahakan untuk hingga panjangan terlalu tinggi ya teman-teman Terlalu tinggi teman-teman Jadi untuk burung jika turun mau naik ke atas itu bisa mudah gitu teman-teman Terasa mudah gitu teman-teman Itu poin pertama ya teman-teman Bawahnya itu harus lebar dan bawahnya sini Hinggapannya ini harus jangan terlalu tinggi teman-teman Dan untuk mengingkat tali Usahakan jangan sampai gelantung ke bawah teman-teman Jika burungnya masih baru ya teman-teman Karena kalau baru sudah gelantung ke bawah teman-teman Nanti burungnya akan gelantung kakinya akan luka teman-teman Akan seperti itu teman-teman Jadi usahakan untuk bawah ini yang lebar dan talinya Jangan sampai burung ini terjatuh teman-teman Bikinlah sangkar layang yang kusup burung masih pemula teman-teman Jika burung teman-teman sudah ahli ya di sangkar layang Nanti bisa kita pindah ke sangkar layang yang lainnya gitu teman-teman Oke ini untuk burung kecil atau burung besar sama aja teman-teman Nah modelnya harus ininya lebar Hinggapannya jangan terlalu tinggi Kita usahakan jangan dikasih bolongan ya kalau bisa ya Takut burungnya nanti lewat disini teman-teman Jadi bulat menginya teman-teman Oke Dan ini saya jelasin pada yang ini teman-teman Nah ini Nah ini jaraknya pun tidak terlalu tinggi ya teman-teman Agar burung itu lebih cepat untuk kembali ke sangkarnya Dan burung itu akan nyaman seperti ini teman-teman Walaupun dipegang-pegang seperti itu Terus teman-teman pasti bilang Itu burung dari anak-an bang Pasti langsung jina langsung begini Gak semua burung langsung jina ya teman-teman Di sangkar layang ya teman-teman Terkadang burung itu ada yang stres atau berontak Memberontak Belum-belum mau lari terus gitu teman-teman Dan ini aja dulunya teman-teman ini burungnya ini disangkar biasa ya teman-teman Setelah disangkar biasa saya pindah ke sangkar layang Ini 4 hari saya ya teman-teman melatih burung ini agar nyaman dihinggapan di sangkar layang ini Walaupun dari pikatan Dari lolohan Itu pun bisa kesit Atau bisa giras teman-teman Jika ditaruh sangkar layang Dan itu pun tidak berlaku untuk semua burung ya teman-teman Sebagian burung ada yang sungai ngenak Ada pun yang tidak teman-teman Begitu teman-teman ya Ini dari lolohan Saya 4 hari teman-teman Agar burung ini mau nyaman di sangkar layang Begitu ya teman-teman Setelah cukup ya teman-teman untuk burung putih lang ini Oke saya jelasin yang satu ini teman-teman Yang satu ini adalah burung tokontong Nah yang cakep banget buat teman-teman Ini airnya tumpah-tumpah ya teman-teman Barisan teman-teman Mau ngambil itu Waktu ngambil tumpah-tumpah teman-teman Jadi kayak gimana gitu ya teman-teman Oke teman-teman Dan disini Untuk burung sekontong ini Hasil pikatan Dan video untuk mikatnya Ada kok di video saya Waktu saya mikat teman-teman Karena ada yang gak percaya Kalau burung ini hasil pikatan ya teman-teman Kemungkinan dia itu baru nemuin channel saya Jadi gak tau waktu saya mikat-mikat Tapi ya kalau subscriber setiap saya Pasti tau lah Waktu saya mikat burung ini Burung ini ya teman-teman Sudah mulai rajin bunyi teman-teman Untuk burung sekontong ini Oke ini Dan hinggapan yang cocok Untuk burung kecil Usahakan hinggapannya kecil juga ya teman-teman Dan usahakan Modelnya kayak gini teman-teman Yang enak teman-teman Di bawahnya ini Ada pembatas Seperti ini teman-teman Jadi burung itu Gak bisa masuk ke lubang ini Terkadang kalau ini Terlalu tinggi ya teman-teman Batasnya terlalu tinggi ya Terlalu penggang teman-teman Burung itu akan turun ke bawah Dan itu akan masuk ke belah sini Akan muter-muter Jadi akhirnya tadinya akan Bulat atau menjerut teman-teman Seperti itu ya teman-teman Jadi untuk burung Agar prosesnya cepat nyaman teman-teman Burung itu di sangkar layang Itu dari sangkar layangnya sendiri teman-teman Usahakan bawa lebar Dan juga atasnya jangan terlalu tinggi Dan talinya juga jangan terlalu tinggi teman-teman Jika terlalu tinggi Ya itu akan jadinya akan Kaki akan gelantung Burungnya akan gelantung Dan kakinya akan bekat Atau luka teman-teman Seperti itu ya teman-teman Oke teman-teman ya Semoga video ini bermanfaat Buat teman-teman Jangan lupa Tulis komentar di bawah Selanjutnya video apa Yang akan saya bikin Tentang sangkar layang Atau video tentang apa Oke teman-teman Semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih